Intro Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya, vlog Jelajah Beijing Di video ini saya akan mereview satu tempat yang istimewa di Beijing Yaitu kota terlarang atau Forbidden City Atau dalam bahasa Mandarin disebut juga dengan Gugong Atau dalam bahasa Mandarin yang lama disebut juga Zhejinseng Seperti itu Tetap ikuti saya terus di video ini Karena kita akan masuk ke dalam dan akan menjelajahi isinya Tetap bersama saya Jadi kita sudah masuk di dalam kompleks kota terlarang Jadi ini bagian yang depan Di belakang itu adalah satu benteng yang paling luar ya Setelah kita masuk dari tempat pembelian tiket Dan kemudian kita akan melewati terowongan itu tadi Yang ada di belakang saya Dan kemudian kita akan menuju ke aula yang paling depan Kita akan jelajahi dan lihat-lihat di dalamnya ada apa saja Dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kota terlarang Yang mana ini menjadi suatu keraton atau istana pada dua dinasti yang besar ya Yaitu dinasti Ming dan juga dinasti Qing Oke tetap ikuti saya terus Jadi inilah aula yang paling depan setelah kita masuk dari gerbang utama tadi Jadi inilah kota terlarang atau Forbidden City Yang dibangun pada tahun 1420 Waktu awal dinasti Ming ya Dan kemudian setelah dinasti Ming dan digantikan dinasti Qing Dan sampai sekarang masih terpelihara dengan baik Jadi Forbidden City atau istana kota terlarang ini Merupakan salah satu istana atau keraton dari banyak keraton di seluruh dunia Yang masih terpelihara dengan sangat baik Jadi selama masa dua kedinastian itu Dinasti Ming dan dinasti Qing Kota terlarang sudah menjadi tempat tinggal bagi 24 kaisar ya Jadi 14 kaisar pada dinasti Ming Dan kemudian 10 kaisar pada waktu dinasti Qing Dari 980 bangunan yang terdapat di Forbidden City ini Totalnya memiliki sekitar 8.700 kamar Dan dibagi juga menjadi 70 kompleks istana Lokasi kota terlarang ada di tengah kota Beijing Jadi jika kita ingin masuk ke dalam kota terlarang Menjelajahi di dalamnya ya Setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam Jadi beberapa fakta menarik tentang kota terlarang adalah Dibutuhkan waktu 14 tahun untuk membangun kompleks keraton kekaisaran ini Dari tahun 1406 hingga 1420 Kompleks bangunan ini dibangun oleh lebih dari 1 juta pekerja Termasuk lebih dari 100 ribu pengrajin Kemudian kota terlarang pernah menjadi istana kekaisaran Tiongkok Selama 492 tahun Yaitu dari 1420 sampai 1912 Juga kediaman dari 24 kaisar 14 kaisar dari dinasti Ming Dan 10 kaisar dari dinasti Qing Luas kompleks kota terlarang ini hampir 1 km persegi Di dalamnya memiliki lebih dari 980 bangunan Di lebih dari 70 kompleks istana Dengan lebih dari 8.700 kamar Nah keraton ini juga dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter Dan panjangnya 3,4 km Fakta menarik lainnya yaitu kota terlarang Sudah dikunjungi setidaknya oleh 14 juta orang wisatawan per tahunnya Dari tahun 1912 kota terlarang ini tidak lagi menjadi rumah bagi kaisar Dengan turun tahtanya kaisar dinasti Qing yang terakhir Yaitu kaisar Pui Dan kemudian pada tahun 1925 Kota terlarang menjadi museum Dan kemudian pada tahun 1987 Masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO Kota terlarang sangat terkenal bukan hanya karena sejarah dan luas kompleksnya Tetapi juga karena desain arsitekturnya yang unik Kota terlarang ini dibangun dengan memperhatikan aspek kesimetrisan Jadi kalau dilihat dari peta ya Peta Beijing Kota terlarang ini berada tempat di tengah Dan kemudian juga memanjang dari utara ke selatan Karena memang mementingkan aspek kesimetrisan Kemudian juga berorientasi pada keharmonisan ya Dari warnanya yang didominasi oleh warna merah dan kuning Jadi warna kuning itu adalah warna kekaisaran Struktur dari semua bangunan di kota terlarang ini dibangun dengan balok dan kolom kayu berkualitas tinggi dan berharga Yang diambil dari hutan di Tiongkok Barat Daya ya Jadi para arsitek dan tukang kayu Para pemahat kota terlarang ini tidak menggunakan paku Melainkan menggunakan kuncian kolom Pada saat itu penggunaan paku dianggap bertentangan dengan filosofi keharmonisan Kemudian warna yang mendominasi kota terlarang ini adalah kuning dan merah Seperti pada dindingnya, pilar, pintu, dan jendelanya yang sebagian besar di cat merah ya Itu karena memang warna merah bagi masyarakat Tiongkok atau Tionghoa Dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan Dan kemudian tadi yang sudah saya katakan warna kuning itu adalah warna kekaisaran atau simbol kekuatan tertinggi Khususnya selama dinasti Ming dan dinasti Qing Jadi warna kuning ini hanya digunakan oleh keluarga kekaisaran pada waktu itu Kemudian kota terlarang yang sekarang berfungsi sebagai museum Yang memiliki lebih dari 1 juta karya seni langka dan berharga Dari dinasti Ming dan dinasti Qing ataupun juga dinasti-dinasti sebelumnya Koleksinya meliputi keramik, lukisan, kaligrafi, perunggu, jam, potongan batu giyok, buku-buku kuno, dan dokumen-dokumen sejarah lainnya Terima kasih telah menonton! Di dalam Forbidden City atau kota terlarang ini terdapat satu museum Museum istana yang memiliki kurang lebih 340 ribu benda keramik atau porselen Jadi koleksi ini adalah koleksi kekaisaran dari dinasti jauh sebelum dinasti Ming Yaitu dinasti Tang, kemudian setelah itu ada juga dinasti Song Dan kemudian istana ini juga menyimpan hampir lebih dari 50 ribu lukisan Di mana lebih dari 400 ya Berasal dari sebelum dinasti Yuan Tahun 1271 sampai 1368 Dan kemudian koleksi yang lain yaitu koleksi perunggu berasal dari dinasti yang jauh lebih awal lagi Yaitu dinasti Shang Yaitu ada hampir 10 ribu keping perunggu Kemudian sekitar 1600 dari koleksi perunggu itu adalah dari periode sebelum dinasti Qin Yaitu sebelum tahun 221 sebelum Masehi Nah, musim kota terlarang ini juga memiliki koleksi-koleksi yang lain Yaitu misalnya ada koleksi R-logi atau jam Tidak hanya made in China Tapi juga jam-jam atau R-logi yang dibuat di Eropa Ataupun juga di Amerika Terima kasih telah menonton! Jika kalian ingin mengunjungi kota terlarang ini Jangan lupa untuk membawa pasport ya Ataupun juga identitas yang lain Karena ketika kalian ingin membeli tiket di tempat masuk Kalian akan ditanyai tentang pasport ataupun identitas Jadi pastikan jangan lupa untuk membawa pasport Jadi itu tadi review sejarah kota terlarang atau Forbidden City Kita akan berjumpa lagi di video-video yang lain Tentang jelajah kota Beijing Ataupun juga kota-kota yang lain Dan juga review kulinernya Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel saya Untuk video-video menarik yang lain Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!